Intro Ratusan ribu rokok ilegal diamankan Beacukai wilayah Riau bersama Beacukai Pekanbaru saat operasi pasar di daerah Kampar dan Pekanbaru Bapak tadi ngomong panggil Pai Aidil Pemilik toko bersikres menolak saat petugas ingin menyita rokok ilegal yang ditemukan di tokonya Pemilik toko bersikres menolak Pemilik toko bersikres menolak Kejabatnya Kalau pada saat operasi pasar itu kita temukan rokok-rokok yang ilegal, itu pasti kita tarik. Kita tarik dalam artian kita tindak, kita berikan surat bukti tindakan kepada pemiliknya, kita berikan peringatan juga apakah memang mereka tidak tahu itu ilegal atau memang mereka sengaja. Kami tidak tahu masalah barang ini tidak boleh dijual, langsung langsung ke sini nangkap. Itu ada sosialisasi masyarakat, baru kami tidak jual, undang-undang biasa dipegang. Kok tidak bisa dipegang? Tadi Bapak katanya ngomong undang-undang. Operasi pasar itu sebenarnya tidak hanya terhadap rokok ya, sebetulnya terhadap barang kena cukai. Tapi pada saat itu kita memang menghutuskan pada rokok-rokok ilegal. Jadi kita awasi rokok-rokok itu di pasaran, kalau masih ada yang ilegal ya kita tarik, kita tindak. Operasi pasar digelar dengan tujuan menekan peredaran rokok ilegal di tengah-tengah masyarakat. Lagi ada operasi pasar, untuk rokok-rokok yang dijual, Pak. Saya izin rocek ke dalam ya, Pak. Itu salah itu? Iya, Pak. Tapi ada bantelannya, Pak. Ya, ini kan pitanya asli. Rokoknya kan isinya 20. Seharusnya dipita cukainya juga 20. Sama kayak... Ini mau dibawa ini ya? Iya, Bu. Kita bawa ke kantor. Aku bisa minta suratnya, enggak. Biar aku ngapas sama orang itu. Jadi siapa yang ambil, siapa yang terima gitu. Mungkin aku membayar. Ini dibeli lunas atau apa? Bistim surat aja. Beli lunas. Soalnya orangnya pun jarang-jarang datang juga. Ya, orang ngampas. Kira-kira kayak gini. Bia Cukai juga melakukan sosialisasi kepada para pemilik toko mengenai jenis-jenis rokok ilegal. Apa perbedaan rokok ilegal dan rokok legal, serta pentingnya cukai bagi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Rokok ilegal itu rokok yang kayak misalnya dia belum dilunas cukainya. Belum dilunas cukainya tuh kalau yang kita lihat sehari-hari itu belum dilekati kita cukai. Yang paling mudah itu ya. Belum dilekati kita cukai. Nah, kalau kita bisa teliti lebih jauh lagi, kalau misalnya dia ada pita cukainya, apakah pita cukainya itu baru atau bekas? Kalau bekas itu ilegal berarti. Terus yang berikutnya, apakah pita cukainya itu sudah sesuai untuk peruntukannya? Ini dia pita cukainya nggak sesuai, Pak. Petugas mendapati sejumlah pedagang yang belum bisa membedakan ciri rokok ilegal dan legal. Adanya operasi pasar diharapkan masyarakat semakin memahami larangan dalam menjual maupun mengedarkan rokok ilegal. Dengan dilakukannya penindakan terhadap rokok ilegal, diharapkan menjadi efek jera bagi setiap toko yang menjualnya agar ke depan tidak mengulangi kesalahan yang sama.